Halo student, selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai materi B7 yaitu tentang Nah, bagaimana posisi Indonesia setelah kemerdekaan? Ternyata, Belanda merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia Hal ini karena Belanda masih belum mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia Sehingga Belanda ingin menguasai kembali Indonesia Belanda datang ke Indonesia dengan dibantu oleh sekutu Melewati lembaga yang bernama Afne Afne ini adalah pasukan sekutu yang dimimpin oleh Letchenser Philip Christensen Kedatangan Belanda dengan sekutu membuat kemarah rakyat Indonesia Yang menjadikan banyak terjadi pertempuran di berbagai daerah Seperti Surabaya, Ambarawa, dan Bandung Pertempuran Surabaya Pertempuran ini merupakan pertempuran paling besar Dan berawal dari adanya sikap sewana-wana pasukan Afne Dalam pertempuran ini sempat terjadi gencatan senjata Namun terakhir setelah terjadi insiden menewaskan berenceng malam Pertempuran Ambarawa Pertempuran ini berawal dari adanya insiden bersenjata Kesebutuh dan nikah membebaskan sepihak para interniran Belanda Hal tersebutlah yang membangkitkan kemarahan rakyat Indonesia Ketiga, Pertempuran Bandung Lautan Api Pertempuran ini berawal dari adanya tuntutan ultimatum Yang tidak dihiraukan oleh rakyat Dan berlanjut hingga muncullah ultimatum yang kedua Kemudian pada akhirnya TRI dan rakyat meninggalkan kota Bandung Sambil memumihanguskan kota Bandung Nah itulah tiga pertempuran yang menandakan perjuangan para pahlawan kita Dalam mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing Agar lebih jelas mengenai materi ini Silahkan kalian baca handout dan melihat soal yang sudah disediakan ya Selamat mengerjakan soal Stay at Selamat mengerjakan Terima kasih.